Beralih ke berita lain, Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat telah selesai melaksanakan tahap akhir rapat pleno terbuka rekapitulasi suara dan penetapan hasil pemilu 2019 di tingkat provinsi. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 unggul di Sulawesi Barat. KPU Sulbar telah selesai melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu 2019 tingkat provinsi. Total perolehan suara dari pasangan Capres-Cawapres pasangan nomor urut 1 Jokowi-Ma'ruf unggul dengan jumlah total suara sebanyak 475,312 suara dari 6 kabupaten di Sulawesi Barat. Sedangkan pasangan nomor urut 2 hanya mampu meraih suara sebanyak 263,620 suara. Suara tiap kabupaten dibacakan lalu disahkan oleh KPU dari 6 kabupaten di Sulawesi Barat. Total suara sah berdasarkan DB1 PPWP KPU Provinsi untuk pemilihan presiden dan wakil presiden di Sulawesi Barat sebanyak 738,932 suara sah. Ketua KPU Sulbar Rustang mengatakan angka partisipasi pemilih di atas angka 85 persen melebihi target yang ditetapkan yaitu 77,6 persen. Sedangkan target nasional sebesar 77,5 persen tingkat partisipasi dalam pelaksanaan pemilu di Sulawesi Barat dengan target untuk mencapai partisipasi pemilu 77,6 persen. Alhamdulillah terlampaui karena tingkat partisipasi di Sulawesi Barat sekarang mencapai 85 persen ke atas. Tentang mekanisme keberatan kami sudah jelaskan kepada para saksi bahwa kami hanya berkewilangan mengoreksi data yang kami terima. Pelaksanaan rapat rekapitulasi yang dimulai pada tanggal 8 Mei sampai berakhir 10 Mei 2019 berjalan dengan lancar dengan melalui beberapa tahapan. KPU Sulbar berserta seluruh komisioner KPU akan menuju ke KPU RI untuk tampil membacakan hasil pemilihan di Sulbar di ketingkat nasional. Dari Kabupaten Manguju, Abdul Jalal Ainus melaporkan.